Sampai jumpa di video selanjutnya. Agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Hasil ASEAN Game antara Timnas Indonesia U24 versus Thailand U24 Timnas Indonesia U24 kalah 0-1 dari Taiwan pada laga grup F ASEAN Game 2023. Indonesia bermain di bawah performa terbaik melawan Taiwan. Bahkan tim asuhan Indra Sapi itu terlihat frustasi membongkar pertahanan Taiwan sepanjang laga. Berbeda dari pertemuan sebelumnya pada kualifikasi Piala Asia U23 2024, saat Indonesia menang mudah 9-0, Taiwan terlihat lebih mengancam di awal babak pertama. Indonesia baru mampu menciptakan shot-on target pertama pada menit ke-22. Bekanan Bagaskapa berhasil melakukan aksi individu di dalam kotak penalti Taiwan dan melepaskan tendangan yang sukses di blok keeper Taiwan. Pada menit ke-28, gawang Indonesia nyaris kebobolan berawal dari blunder yang dilakukan Rizky Rido dan Bagaskapa. Taiwan mendapat peluang di dalam kotak penalti. Beruntung, tendangan keras Cepong Li yang berhasil di blok. Pelaga kemudian berjalan ketat, baik timnas Indonesia dan Taiwan bergantian melakukan penguasaan bola, tapi kesulitan membokar pertahanan lawan. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga akhir babak pertama. Baru babak kedua berjalan 3 menit, gawang Indonesia kebobolan. Kelengahan lini pertahanan Garuda muda membuat Taiwan sukses mencetak gol lewat tendangan Xin Wenyen, usai menerima umpan Li Wenxin. Tertinggal 0-1 membuat Indonesia meningkatkan ritme permainan, tapi lini pertahanan Taiwan sangat rapat hingga sulit dibongkar. Salah satu peluang terbaik Indonesia di babak kedua tersipta pada menit ke-55 melalui tendangan Rizky Rido dari luar kotak penalti. Namun, keeper Taiwan berhasil memblok menggunakan kakinya. Egy Molnavikri kemudian mendapatkan peluang pada menit ke-90, tapi tendangan Egy dari luar kotak penalti berhasil diantisipasi. Taiwan harus kehilangan Li Yang Wenxin saat injuri tembabak kedua berjalan 2 menit, karena mendapatkan 2 kartu kuning. Namun, keunggulan jumlah pemain dan sisa waktu di injuri tem tidak mampu dimanfaatkan Indonesia untuk mencetak gol penyeimbang. Seusai laga, pelatih timnas Taiwan U24, Said Zumin memberikan komentarnya untuk sekuat Garuda muda. Menurutnya, timnas Indonesia U24 bermain bagus dan solid, namun finishing akhir menjadi permasalahan. Faktanya, kami berhasil mencetak 1 gol, sedangkan Indonesia tidak. Hal itu sudah cukup untuk menggambarkan apa yang terjadi di atas lapangan, ujar Said Zumin. Dia juga mengungkapkan bahwa Indonesia tak akan mampu lolos ke 16 besar, melainkan Taiwan lah yang akan masuk ke 16 besar. Kalau dilihat secara permainan kami layak untuk masuk ke 16 besar, jadi untuk Indonesia jangan harap ada di 16 besar, ujar pelatih Taiwan Said Zumin. Dua timnas sebut bonus AFF belum cair, ini kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab isu bahwa bonus biala AFF U23 2023 di Thailand yang disampaikan dua pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Arkan Pikri belum cair. Erick mengatakan apa yang disampaikan kedua cuma bercanda. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand dan Erick Thohir sempat melakukan siaran langsung di media sosial TikTok beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, keduanya menyinggung soal bonus yang belum cair. Seperti diketahui, Erick Thohir masuk dalam sekuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 di Thailand pada 17-26 Agustus lalu. Sedangkan Marcelino Ferdinand tak ikut serta lantaran ditahan klubnya KMS KDNZ. Seperti diketahui, dalam kejuaraan itu, timnas Indonesia U23 keluar sebagai runner-up. Percakapan antara Marcelino Ferdinand dan Arkan Pikri itu pun menjadi viral di berbagai media sosial. Terkait hal ini, Erick Thohir membantah apa yang disampaikan kedua pemain tersebut. Mantan Presiden Inter Milan itu menyebut yang dilontarkan Marcelino dan Arkan Pikri itu cuma goyotan semata. Erick menjelaskan bahwa Ketua Badan Tim Nasional Sumarji sudah menghubungi Marcelino dan Arkan. Dijelaskan bahwa bonus sudah cair, tapi memang ada proses khusus uang saku. Bonusnya sudah cair, mereka cuma bercanda-canda. Kemarin juga sudah dikontak sama Pak Sumarji. Jadi itu hanya uang saku yang dalam proses. Memang kalau uang saku biasanya masih ada proses. Tapi kalau bonus biasanya lebih gampang karena cash di depan mata, kata Erick Thohir. Erick Thohir menjelaskan bonus yang membutuhkan waktu panjang biasanya dari negara karena butuh proses. Oleh sebab itu, lelaki yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut meminta untuk lebih bersabar. Kalau bonus dari negara seperti di ASEAN Games saat ini memang juga perlu proses jangka panjang. Sabar, saya yakin mereka Marcelino Ferdinand dan Arkan Pikri tidak punya maksud apa-apa kok. Ungkap Erick Thohir. Pesan penting BIMA Sakti untuk timnas U17 selama di Jerman. Pemusatan latihan timnas Indonesia U17 di Jerman telah dilaksanakan sejak Senin 18 September 2023 lalu. Pasukan BIMA Sakti ini kemudian langsung melakukan latihan ringan dengan penyesuaian dengan cuaca udara di markas Borussia yang jadi tempat mereka saat ini. Namun, pelatih timnas Indonesia U17 BIMA Sakti ternyata langsung memberikan pesan khusus bagi pasukannya selama berlatih di sana nanti. Dua pesan khusus yang disampaikan BIMA Sakti itu sebagaimana diungkapkan Kapten Timnas Indonesia U17 Iqbal Guijangge. Dijelaskan, dua pesan itu adalah untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga sikap selama menjalani pemusatan latihan. Sebab pemusatan latihan yang dijalani Iqbal Guijangge dan kawan-kawan ini sedang dilakukan di Jerman dan menggunakan fasilitas klub Bundesliga. Ya, pesan coach kepada pemain semua, jaga diri ya di sini. Kita di negara orang, kita harus jaga diri, ungkap Iqbal Guijangge. Karena itu, Iqbal menuturkan dirinya bersama semua teman-temannya harus menyampaikan kondisi kesehatan mereka secara jujur kepada tim kesehatan. Hal ini menurut Iqbal menjadi penting karena pemusatan latihan di Jerman ini akan berlangsung hampir 45 hari dan baru akan berakhir 23 Oktober mendatang. Kami harus jujur dengan kondisi kesehatan kami karena pemusatan latihan akan berjalan setiap hari, kata Iqbal Guijangge. Jawaban Erik Thohir soal potensi timnas tak berkekuatan penuh di Piala Asia U23 Ketua Umum PSSI Erik Thohir memberikan jawaban terkait timnas Indonesia yang berpotensi tak berkekuatan penuh pada ajang Piala Asia U23 2024. Diketahui, timnas Indonesia U23 akan melagak di Piala Asia pada bulan April 2024 mendatang. Gelaran Piala Asia U23 2024 ini nantinya akan berlangsung di Qatar. Namun, skuad Garuda muda akan mengalami kendala dalam ajang ini, mengingat turnamen ini tak masuk kalender pipa yang menyebabkan beberapa pemain kemungkinan tak akan dilepas oleh klubnya. Hal ini pun menuai respon dari Erik Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Dirinya mengatakan jika nanti akan dicarikan solusinya, salah satunya meliburkan Liga Domestik. Kita cari solusi sama-sama, tapi saya meminta kepada Liga khususnya buat AFC U23 bulan April. Saya memohon kepada Liga berhenti sebentar. Liga sudah menyanggupi, klub-klub juga sudah menyanggupi, sehingga ketika U23 di Qatar pemain terbaik bisa. Tapi masih pusing, itu karena memang tidak masuk ke dalam kalender pipa, ujar Erik Thohir. Lebih lanjut, Erik Thohir pun mencemaskan pemain-pemain yang berkarir di Eropa, belum ada jawaban akan dilepas oleh klubnya. Pemain-pemain kita yang di Eropa masih belum mendapatkan jawaban bisa memperkuat atau tidak. Kita ketahui ada 4 hingga 5 pemain bermain di Eropa, Pungkas, Erik Thohir. Sekuat timnas Indonesia U23 memang diperkuat oleh beberapa pemain yang berkarir di Eropa, seperti Rafael Sraik, Kipar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!